Sidang lanjutan kasus penembakan di LP Cebongan kembali digelar di pengadaan militer Yogyakarta. Sidang berlangsung dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodi. Dalam nota pembelaan, penasihat hukum terdakwa, Kolonel Rohmat menyertakan rekaman dalam bentuk CD. Rekaman video berdurasi 10 menit itu terkait dukungan masyarakat melalui jejaring sosial terhadap Serda Ucok dan rekannya, serta video rekaman CCTV di Hugos Cafe Yogyakarta saat serka Heru Santoso meninggal dunia, yang diberi judul Tuntutan yang Mencederai Rasa Keadilan. Tim penasihat hukum juga meminta Hakim Ketua mencabut tuntutan tim auditor dan mempertahankan para terdakwa sebagai anggota Kopassus. Dalam nota pembelaannya, terdakwa Serda Ucok Tigor Simbolon mengatakan siap menerima segala hukuman dan meminta maaf kepada keluarga korban yang dibunuh di LPC Bongan. Ucok juga meminta kedua rekannya, yakni Serda Sugeng dan Koptu Kodik, dibebaskan dari dakwaan, karena Ucoklah yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.